OU bantuan telekomunikasi kegiatan untuk siswa dan mahasiswa terdampak COVID-19. Di masa pandemi COVID-19, belajar daring ternyata berbuntut panjang. Sejumlah pelajar dan mahasiswa terbebani dengan biaya penggunaan kuota internet. Alhasil, Gubernur Kaltim melakukan rakor bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk membahas anggaran penanganan kuota daring. Tak hanya itu, Komisi 3 DPRD Kaltim juga hadir untuk membahas terkait penggunaan anggaran. Dalam hasil koordinasi sementara, setiap kabupaten dan kota akan menyemprotkan ke tim COVID-19 IKA Unmul untuk diverifikasi bersama PT Telkom untuk menghitung jumlah nilai subsidi yang akan dikeluarkan pemerintah dalam subsidi kuota belajar daring. Tujuannya kan sudah jelas saja, bahwa untuk membantu belajar mahasiswa di dalam mengikuti pembelajaran tahun 2020, mungkin saja 2021. Sehingga kerjasama dengan komsel, komsel sudah siap ingin memberikan bantuan dengan mendiskaun 50 persen lebih kurang. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, Komisi 3 DPRD Kaltim Rusman Yaakob akan membawa usulan anggaran bidang pendidikan terkait kuota internet belajar daring. Pasalnya ada aturan yang harus dibahas selama akan menggunakan anggaran pemerintah daerah, meskipun untuk agenda subsidi mahasiswa dan pelajar terdampak COVID-19, serta aturan kerjasama dengan pihak PT Telkom. Kalau soal itu, nanti akan kita bicara, dan itu kan nanti pemerintah akan mengusulkan ke DPR terkait dengan program di APBD Perubahan. Nah, tentu karena ini sudah menjadi kepentingan masyarakat, itu akan menjadi perhatian kami juga di DPR. Hingga saat ini data jumlah siswa dan mahasiswa sekal tim terdata sudah 50 persen, hingga masih akan terhitung besaran anggaran yang akan digunakan. Ardiwiria, Yasmin Jaffer, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.